Goa Selarong yang berada di Dusun Kembang Putihan, Desa Goa Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, menggures sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Disinilah Pangeran Diponegoro, pemimpin yang saat itu dipercaya sebagai ratu adil yang dirindukan, menegakkan kehormatan bangsa Indonesia di depan bangsa kolonial Belanda. Dia mengubarkan perang Sabil yang langsung disambut banyak bangsawan dan rakyat. Perlawanan yang kemudian disebut Perang Jawa itu benar-benar melelahkan Belanda bahkan sempat terancam bangkrut. Meski akhirnya Pangeran Diponegoro harus tersingkir ke Sulawesi, perang besar yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830 itu telah merobek kesombongan Belanda. Di sisi lain, kepahlawanan Diponegoro telah menabur bibit-bibit patriotisme Indonesia juga inspirasi bagi generasi berikutnya untuk berteriak merdeka dan membawa bangsa ini benar-benar lepas dari cengkaraman penjajahan. Pangeran Diponegoro yang bernama kecil Bendoro Raten Mas Mustahar atau Raten Mas Ontowiryo merupakan putra Raja Yogyakarta Sultan Hamengkubwono III dari selir Raten Ajeng Mangkorowati. Lahir pada 11 November 1785, sejak kecil Pangeran Diponegoro banyak diasuh neneknya Ratu Ageng yang merupakan permaisuri Hamengkubwono I. Ia tumbuh sebagai pemuda yang alim, taat beribadah dan punya wawasan luas serta kewibawaan dan merakyat. Diponegoro muda dihadapkan pada situasi yang mengoyak hati dan rasa keadilan. Campur tangan Belanda terlalu jauh di dalam keraton Yogyakarta, bahkan Belanda melengsarkan Sultan Hamengkubwono II. Ia sempat digantikan ayah Pangeran Diponegoro yang dinobatkan sebagai Hamengkubwono III. Tahta sempat kembali ke Hamengkubwono II lagi, tapi akhirnya dilengsarkan lagi. Kali ini oleh kolonial Inggris pimpinan Raffles. Pada tahun 1812, Hamengkubwono III akhirnya resmi naik tahta. Namun dua tahun kemudian, ia tutup usia. Tahta raja digantikan oleh adik Pangeran Diponegoro, Sultan Jarod, yang masih berumur 10 tahun. Belanda pun makin mudah mengatur keraton. Pada tahun 1822, Sultan Hamengkubwono IV meninggal dunia dalam usia muda dan digantikan putranya yang masih bayi, yakni Raten Mas Menol. Untuk menjalankan pemerintahan dibentuklah Dewan Perwakilan termasuk Pangeran Diponegoro di dalamnya. Namun, Pangeran Diponegoro tak pernah dilibatkan dalam urusan-urusan penting. Ia pun akhirnya keluar. Sejak itu, pemerintahan dikendalikan Pateh Danurejo IV yang pro-Belanda. Belanda makin kurang ajar. Mereka tanpa izin memasang panjang-panjang di daerah Tegalrejo, wilayah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro pun marah dan meminta rakyat mencabut panjang-panjang itu, tapi kembali dipasang. Bahkan pada tanggal 20 Juni 1825, Belanda menyerang Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Sang Pangeran berhasil lolos, tapi wilayahnya hancur. Bersama pengikutnya, Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke pesanggerahannya di Goa Selarung. Dia tak hanya mendapat simpati dari rakyat, tapi juga bangsawan-bangsawan keraton Yogyakarta. Para bangsawan yang mengikuti Pangeran Diponegoro ke Goa Selarung untuk berjuang adalah Pangeran Mangkubumi, Pangeran Adinegoro, Pangeran Panular, Adiwinoto Suryodipuro, Blitar, Kiyai Mojo, Pangeran Ronggo, Ngabei Mangunharjo, dan Pangeran Surenglogo. Kemudian bergabung pula sentot Prawiro Dirjo, Panglima Perang Yang Sangat. Dari Goa Selarung ini, Pangeran Diponegoro menyatakan perang sapil kepada Belanda. Ia kemudian mengirim surat kepada beberapa daerah yang mendukungnya untuk siap perang. Mobilisasi rakyat yang dijalankan Joyo Menggolo, Bahu Yudo, dan Honggo Wikromo disambut antusias. Apalagi muncul keyakinan bahwa Pangeran Diponegoro adalah ratu adil yang ditunggu-tunggu rakyat untuk mengusir penjajahan Belanda. Di Goa Selarung pula, Pangeran Diponegoro dan para bangsawan serta pemimpin perang mengatur strategi. Sepanjang Juli 1825, Pangeran Diponegoro dan pasukannya terus bergerak menyerang dan menguasai pinggiran Jogja. Bahkan pada 7 Agustus 1825, Pangeran Diponegoro mampu menguasai keraton Yogyakarta hingga Sultan Hamengku Buwono V yang masih kecil harus diungsikan ke Benteng Fredenburg. Goa Selarung sempat diserang Belanda, tapi mereka gagal menangkap Pangeran Diponegoro bahkan perlawanan rakyat semakin keras. Melihat situasi yang semakin panas, Komisaris Jenderal Van der Kappelen kemudian mengangkat Letnan Jenderal Hendrik Merkus Dekok sebagai Komisaris Pemerintah untuk Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta yang diberi hak istimewa di bidang militer maupun sipil. Dekok terus meningkatkan operasi melumpuhkan perlawanan Pangeran Diponegoro, tapi selalu menemui kesulitan. Perang sudah menjadi pilihan dan ketetapan Pangeran Diponegoro dan rakyat untuk melawan penindasan Belanda. Namun dengan gelijikannya, Belanda akhirnya menangkap Pangeran Diponegoro pada 28 Maret 1830 dalam acara yang dipungkus Silaturrohim Lebaran di Magelang. Pangeran Diponegoro tak menyangka Letnan Jenderal Hendrik Merkus Dekok mengkhianatinya. Acara Silaturrohim itu ternyata jebakan buat dirinya. Pangeran Diponegoro kemudian ditahan di Ungaran, tapi pada 5 April 1830, ia dan istri serta beberapa pengikutnya dibawa ke Batavia menggunakan kapal Boluks. Pada 30 April 1830, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Menado bersama istrinya, diikuti Tumenggung Dipasena dan istrinya, serta para pengikut lainnya seperti Merta Laksana, Banteng Wereng, dan Nyai Sotaruna. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dibendah ke Benteng Rotterdam di Makassar hingga wafat pada 8 Januari 1855. Perang yang dikobarkan sejak tahun 1825 akhirnya terhenti pada 1830 setelah Pangeran Diponegoro ditahan. Namun, perang selama 5 tahun itu menjadi pukulan berat buat Belanda yang bahkan nyaris bangkrut. Perang Diponegoro dicatat sejarah sebagai perang dengan korban terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Korban tewas setidaknya ada 8.000 serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Sedangkan kerugian materi mencapai 25 juta gulden. Bagi bangsa Indonesia, perlawanan Pangeran Diponegoro itu menumbuhkan kepercayaan diri yang lebih juga memberi inspirasi serta menebar bibit-bibit patriotisme yang terus berkembang. Goa Selarong yang menjadi markas gerilya sang Pangeran ikut memberi andil besar dalam perjalanan sejarah. Goa yang berada di teping bukit kapur itu kini sudah diberi tangga untuk memudahkan wisatawan menuju goa. Ada dua goa yang diberi nama Goa Putri dan Goa Kakung. Sebelum perang, goa ini sudah sering menjadi tempat Pangeran Diponegoro untuk bersemedi. Sang Pangeran juga membangun pesanggerahan di bawahnya. Mengunjungi Goa Selarong, imajinasi seperti terpantik untuk membayangkan perjuangan Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Bahkan, semangat perjuangan mereka seolah masih beresonansi di goa dan dinding-dindingnya. Terima kasih telah menonton!